Intro Hai selamat pagi pemirsa, ini dia Inser Pagi bersama saya Rian Ibram yang sudah siap memberikan informasi dari dunia hiburan dan juga selebriti tanah air selama 1 jam ke depan dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini datang informasi dari seorang artis cantik berusia 42 tahun bernama Femi Permatasari jadi pemirsa barangkali anda sudah mengetahui bahwa selama ini Femi Permatasari harus berjuang melawan tumor payudara yang bersarang di dalam tubuhnya dan hari jumpa kemarin akhirnya Femi Permatasari melakukan operasi pengangkatan tumor payudara nah kali ini kita akan mendengar cerita ataupun juga kisah dari seorang Femi Permatasari bagaimana bagaimana kiat dan juga tipsnya tentu saja untuk melawan tumor payudara dan selepas atau juga pasca operasi pengangkatan tumor payudara selengkapnya selamat datang ini dia Inser Pagi Intro Perasaan sumringah kini terpancar lagi di wajah artis Femi Permatasari setelah berhasil menjalani operasi pengangkatan tumor payudara Jumat tepatkan lalu Femi mengaku begitu lega ketika dinyatakan oleh tim dokter bila tumor yang dihadapinya tergolong jinak sehingga tak membahayakan kehidupannya di masa datang ditemui di studio TransTV Femi masih merasakan sakit di bagian yang dioperasi dan masih merasa mual lantaran pengaruh obat-obat anestesi yang keras Tangan saya kok yang ini kayak lumpuh, yang tangan kanan kok gak bisa gerak sama sekali ya karena memang proses operasi itu kan sebelah kanan nah jadi terpaksa tangan kan diangkat terus kan selama berjam-jam gitu jadi ya sampai sekarang saya belum bisa nyetir saya ini baru hari, saya keluar rumah sakit itu baru Sabtu loh ini hari apa ya, ini baru hari Senin jadi saya kondisinya masih pelingan cuman karena tadi syuting untuk rumpi trans mereka minta tolong banget kan saya hadir, yaudah deh gitu padahal saya masih lemes, saya belum bisa nyetir terus saya juga masih keleyengan tambah lagi obat antibiotiknya keras banget mual-mual terus terus juga apa dayetannya masih sakit gitu loh sayangnya di tengah perasaan plong dan gembira ada sedikit gangguan batin yang dirasakan Femi ia tak menyangka pasca keberhasilan operasi tumor yang ia jalani banyak muncul komentar-komentar menyakitkan yang menduga ia menjalani pemasangan implan bukan operasi pengangkatan tumor berpikir nih satu nih udah jelas-jelas saya berjuang hidup dan mati masalah tumor saya eh haters ngomongin katanya baik-baik haters tapi adik saya udah dilihat-diliatin sih hatersnya maksudnya komen yang takut saya stres gitu ngatain sebenarnya operasi tumor apa? operasi implan payudara astaga naga Tuhan manusia pebinatang sih orang lagi sakit udah berjuang hidup dan mati kok dibilang implan payudara enggak lah saya udah bersyukur dengan apa yang saya punya dari Tuhan payudara saya saya gak perlu implan-implan saya kemana masuk masakit tuh gara-gara tumor payudara yang cukup bahaya harus diangkat karena sudah besar banget tapi tapi untungnya puji Tuhan Alhamdulillah itu jinak bukannya ganas ataupun cancer gitu ceritanya walau operasi pengangkatan tumor payudaranya dinyatakan berhasil namun ibu tiga anak ini masih juga diselimuti rasa penasaran ia masih bingung bagaimana tumor itu bersemayam di dalam tubuhnya gini kalau masa pede saya tetap pede karena kan payudaranya gak diangkat ya cuma memang jujur saya pas ngaca agak serem aja maksudnya jadi sekarang di di lingkarannya itu ada jahitannya karena kan kalau saya dua tahun lalu udah diangkat semua itu bisa ditempak laser saya gak payudara saya gak perlu disobek tapi karena saya sekarang tumbuhnya besar banget gak mungkin di laser lagi dong terpaksa harus diangkat semua akar-akarnya itu dari jadi yang puting hitam itulah yang disobek jadi saya kesatu sobekannya pasti kelihatan banget kedua juga nyeri sakit sampai sekarang sampai hari ini saya masih sakit makanya saya pakai jaket nih syuting karena memang kondisinya masih belum fit-fit banget kan gitu baru berapa hari yang lalu saya operasi gitu kan pernah mengidap tumor payudara dan menjalani pengangkatan tumor melalui operasi merupakan pengalaman tersendiri bagi artis yang juga mantan politisi Wanda Hamida lantaran penyakit yang ia derita di tahun 2014 lalu Wanda mengaku mendapatkan banyak pengalaman untuk lebih menjaga pola hidup sehatnya agar tidak terkena tumor yang pernah diidapnya hari-hari yang cukup melelahkan batin menghadapi tumor payudara juga dihadapi oleh istri Gading Martin Giselle Anastasia ia sebenarnya cukup lama mengetahui ada tumor di payudaranya namun baru mau jalani operasi karena dibuji Gading untungnya tumor yang ada termasuk jinak sehingga mimpi buruknya cepat usai serupa dengan Wanda Hamida dan Giselle pengalaman mendebarkan menghadapi pengangkatan tumor payudara juga pernah dialami artis cantik Pevita Pierce sekitar bulan April lalu ia mengaku bergegas ke sebuah rumah sakit di Malaysia untuk melakukan operasi kecil mengangkat sebuah tumor harus diakui Pevita sesungguhnya hatinya cukup shock harus menjalani operasi tersebut di usianya yang masih muda namun setelah dipikir kembali ia justru merasa bersyukur telah mengantisipasi kemungkinan penyakit yang bisa saja bersarang dalam tumor itu awalnya itu cuma lagi iseng general check up terus pas lagi general check up dibilang ini ada tumor payudara jadi dan ada satu kan terus kemarin ketika balik lagi ke general check up di rumah sakit yang berbeda setelah tiga tahun kemudian dia bilang kemungkinan ada penambahan dua lagi tapi yang diangkat satu dulu aja hari-hari yang cukup melelahkan batin menghadapi tumor payudara juga dihadapi oleh istri Gading Martin Gisel Anastasia ia sebenarnya cukup lama mengetahui ada tumor di payudaranya namun baru mau jalani operasi karena di buju gading untungnya tumor yang ada termasuk jinak sehingga mimpi buruknya cepat usai serupa dengan Wanda Hamida dan Gisel pengalaman mendebarkan menghadapi pengangkatan tumor payudara juga pernah dialami artis cantik Pevita Pierce sekitar bulan April lalu ia mengaku bergegas ke sebuah rumah sakit di Malaysia untuk melakukan operasi kecil mengangkat sebuah tumor harus diakui Pevita sesungguhnya hatinya cukup shock harus menjalani operasi tersebut di usianya yang masih muda namun setelah dipikir kembali ia justru merasa bersyukur telah mengantisipasi kemungkinan penyakit yang bisa saja bersarang dalam tumor itu awalnya itu cuma lagi iseng general check up terus pas lagi general check up dia bilang ini ada tumor payudara jadi dan ada satu kan terus kemarin ketika balik lagi ke general check up di rumah sakit yang berbeda setelah 3 tahun kemudian dia bilang kemungkinan ada penambahan dua lagi tapi yang diangkat satu dulu aja Femi Permatasari luar biasa semangatnya pemirsa ya selepas operasi pengangkatan tumor payudara masih tetap semangat dan tetap beraktifitas seperti biasa bahkan jadi bintang tamu di salah satu program ini kita berikan apresiasi loh bahwa Femi Permatasari ini benar-benar punya semangat yang sangat luar biasa kita doakan semoga seorang Femi Permatasari selalu sehat dan semakin fit lagi ya dan berikutnya pemirsa kali ini kita akan melihat berita duka yang datang dari Ashanti dan juga keluarga besarnya selepas ditinggalkan sang ibunda tercinta yang menghembuskan nafas terakhirnya di tanggal 6 November selengkapnya seperti apa tetap di insert lagi sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati